bocah-bocah yang kaget, masulin, apa? masa mbak nyongar ngebek kadangkala ngobongi menyan masa anda tidak boleh dikembang telon kenapa aku itu kembang telon? naik minyak telon orang tadi aku ini kembang telon kembang telon mawar kenangnya kandil tiba karena menyan, apa ngembang ini setan? orang, setan orang doyan menyan setan siki doyan itu duit setan siki doyan itu? gak tau ku skin care gak tau ku lipen gak tau ku bedak ya bu ya? setan siki terutama setan gepeng ibu ibu pada duit setan gepeng HP, HP empat ini duit pulsa kalau duit kuota kalau duit apa-apa ini kalau duit terutama benar ya dekat sallallahu'alaihi wasallam Ya Habibi Muhammad Ya Arus al-Hafiq Ya Habibi Muhammad Ya Arus al-Hafiq Ya Mu'ayyad Ya Mubanjad Ya Imam Al-Qiblata ini Sallallah Muhammad Wassalam Sallallah O'ala Muhammad Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa ashabihi ilmujahidin al-tahiri subhanakala ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim a'udzubillahiminasyaitan ranji bismillahirrahmanirrahim wa idqala rabbuka lilmalai ulalika di inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikuddimaa awwanah nunusabbih bihamdika wa nukaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa qala nabiyu sallallahu alihi wa sallam awlan nas biyawmal qiyamah aqsaruhum alayya solatan wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah Allahumma amma ba'ad hadratal muhtaram wal mukaram para alim ulama para qiyai aladhi wiknahum waro satul anbiya inggang tansa kula ta'adhimi sang yaning para masyayikh murabbi ruhina muallim inggang tansa satuhu kina bakten kula mulayakan kula ta'adhimi ngarsanipun ramo qiyai haji lutfi inggang tansa kulu gurmati ngarsanipun ramo qiyai muhlisin inggang tansa kulu gurmati pengasuh takmir masjid al iman inggang tansa kulu gurmati sang yaning para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuan inggang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating projopan dan pentuming kawalodasi song song akung farokom binjam mirit ngarsanipun bopo salam bopo dan ramil bopo kapolsek inggang ngeparang rawi inggang tansa kulu gurmati inggang tansa kulu gurmati kepala desa kontening desa telogo pra goto ngarsanipun bopo guntoro sak perangkatipun pak guntoro sudah lah pak carik pak kadus pak irwi pak rt inggang satu hukulu gurmati pak guntoro sak perangkatipun semua sama perangkat jadoyo perangkat soho seperangkat seperangkat alat sholat dibayar sah alhamdulillah inggang tansa kulu gurmati kularga besar ranting telogo pra goto dewan suriah dan vidyah ibu muslim madfadayat gp ansor banser rekan-rekanita ibnu ibpnu karang taruna telogo pra goto nopo dene telogo pasar inggang tansa kulu gurmati inggang tansa kulu tersenanis doyo kadang taruna lanwerdo inggang tansa kulu gurmati lanuki jamaah pengawasan jamaah majelis ta'alim inggang tansa kulu gurmati sanggiyan yang poro rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat mustamiin mustamiat nahdiin nahdiyat rahimmakumullah Allahumma monggo bakbu kulu diri kaken menegung puji ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tan sahabaring pangalambuna tahmid seserengal biqawlina alhamdulillahi rabbil salawat soho salam kasari rodo matang baginda ganjang rasul muhammad salallahu alaihi wasalam inggang kita antu-antu syafa'atin dunyu dan syafa'atin akhirat kanti awlan nasbi yaum al-qiyama aksaruhum alayya solatan wong sing berhak mendapatkan syafa'atin ganjang nabi adalah wong sing paling demen enget-enget asmo nabi ngalem-ngalem nabi kanti mahabbah karo ganjang nabi menahya sunnati sababai ngelakoni menghidupkan sunay kanjang nabi fakut ahabani mongkowong iku disenengi karo kanjang nabi termasuknya seneng solawat kepada kanjang nabi waman ahabani lansapa wong sing disenengi karo kanjang nabi dicintai karo kanjang nabi karena ma'ifil jannah mongkombe suku lonjen dengan bareng-bareng karo kanjang nabi tengsuaregane pangeran Allah kang mohu murah Allahumma mula nih pada seneng macaso ibunya seneng ya pagi siang sore esok awan sore tekan wengi solat watan karo masak solat watan karo ngumbahi popok solat watan karo ngebugi kasur karo ngebugi kasur ya karo solat watan karo rajang-rajang berawang bawang lombok karo solat watan walaupun roto-roto masyarakat logopragoto solawat sing di wajah biasani solawat sing paling penting sering di wajah sing solawat ngonglunasi cocok cocok alhamdulillah ya karna ngelunasi utang ya hukume wajib jadi muka-muka sing utang dan ngelunas jadi ngesuk bisa utang alhamdulillah wang nyata ini wakata uddaini diantara lima sunnah nabi yang terburu-buru tapi jadi bagusnya adalah yang ngelunasi utang soal utang ini ku bahaya wong ini ku bisa meriang orang waras-waras mergane bisa gara-gara utang mulani bahagia ni wong nek orang tuwe utang baik utang duit utang utang buten kutu duit utang beras utang tembung omong sa omong baik utang omong karo koncoba nginjang ku bakal nyolong ayam tanggane karena itu kemaksiatan maka tidak wajib ditunaikan tapi kalau nadarnya saya bermanfaat untuk kepentingan orang banyak ya Allah kapanan anakku lo nopo-nopo kalau bakal selamatan kalau bakal nyembeli ingkung nyembeli ayam kalau bakal nyembeli pedos atau yang paling sering adalah kalau bakal korban tanggulan besar tanggulan zulhijah monggo dieling-eling apabila ibu-ibu atau bapak-bapak duwe nadar kagungan nadar tapi kalau nadare sangkut paute karo korban bisa merubah hukum korban tersebut contoh secara umum berkorban ing dalam sepuluh seolah rolas talulah dulhijah hukumnya adalah sunnah tapi kalau nadar nadare korban bagi yang bernadar karena nadare korban maka berkorban hukum wajib soalnya sing marai wajib adalah nadar kulon jenengan sing nomor dua orang yang berkorban secara umum pak jamat hukumnya sunnah mangan daging korban sendiri karena kanjeng nabi ketika pulang dari sholat idul adha kanjeng nabi perut masih dalam keadaan kosong berbeda dengan sholat idul fitri sehingga sholat idul fitri kanjeng nabi bakdo sholat subuh kanjeng nabi ini kudahar korma tiga buah sunnah kanjeng nabi gandeng nang mirip orat tukul korma ngangguni gandul jambu kristal misalnya ini pak jamat ya mangan telunya merembang gede-gede alhamdulillah atau anggur atau buah ang anggur jeng nabi dahar korma tiga buah dalam rangka ben tidak menyamakan seperti orang puasa nikisunakan jeng nabi ketika berangkat sholat idul fitri jenengan noraketang dahar buah tak ngadeng ibu nge ya halo ya Allah halo bu oraketang ngunjuk teh utawane kopi atau air putih itu dalam rangka nggolek sunnah kanjeng nabi yang penting tenggorokan terbasahi kerongkongan terbasahi atau makan sesuatu koyon jeng nabi dahar korma niku idul fitri beda dengan idul adha nik idul adha kanjeng nabi bakdo sholat subuh pun botan dahar nopo nopo berangkat sholat idul adha kondure kanjeng nabi yang ingin didahar oleh kanjeng nabi adalah ngalap barokah daging kurbane sendiri dahare nopo menawai kanjeng nabi mas ulin dahare adalah bagian kambing yang paling gampang diambil turmateng paling cepat nopo bu ati diambil oleh kanjeng nabi bagian ati wadus ati kambing dicuci bersih botan goreng botan nopo dibakar paringin tah jeruk nipis nopo uya sarem niko langsung didahar oleh kanjeng nabi nikisunae kanjeng nabi atau minimal jenengan boleh dar daging kurbane dewek yang penting tidak melebihi satu per tiga dari hewan kurban tersebut berarti sunah mas sunah makan daging kurbane dewek hukum sunah tapi ano tapi ini meneh tapi ini adalah apabila jenengan nadare berkorban makan jenengan yang berkorban sama sekali secuil pun tidak boleh dahar daging kurbane dewek soal daging kurban tersebut sudah mutlak milik orang lain paham yu mariyati niku artinya apa ternyata nadar omong saomong bisa merubah hukum yang kurban tadinya hukumnya sunah tapi gara-gara korban ketumpangan nadar maka untuk ngelunasi nadar korban tersebut dihukumi wajib goro-goro nadare dewek nomor 2 secara umum berkorban yang berkorban ento angsal makan daging korban tapi gara-gara korban ketumpangan nadar maka yang bernadar nadare korban sama sekali tidak boleh makan daging korban sendiri karena niku sudah mutlak milik orang lain bapak-bapak ngerti kok mas tapi wiskadung wiskadung kepriwe apa ini ditok namanya ngoteng betun apa ini nyembeli mali pak samat betun ngerti kan imam syafiq adalah yang paling mazhur jawabannya adalah tidak perlu nyembeli lagi dalam rangka nadar naik nyembeli lagi dalam rangka berkorban monggo karena berkorban tiap tahun alhamdul kan kita perasaannya begini pak kaji korban apa boten tahun wingi bawis korban anggap korban setahun sepisan seumur hidup sepisan boten ketika kita dilahijjad di 4 hari itu 10 dan hari tasrik monggo punya rejeki berkorban tiap tahun alhamdulillah monggo alhamdulillah tapi kan mas nyongurung siap nyembeli wadus nyembeli ayam apa uli nyembeli ayam tidak dihukumi korban tapi ulama monggo nek jenengan badai korban tapi bukan korban tapi cukup sebatas kita ngilangi bakhil tarong ngilangi tamak soalnya nek jenengan orang nyembeli ayam jenengan berharap-harap diparingi nang panitia ngonek kora diparingi ngonek ngonek nang panitia kayak genyong radebaik itulah kenang apa ketika kita belum mampu berkorban belum mampu korban kambing maka monggo nyembeli ayam bebek endok tapi niatnya bukan korban niatnya adalah ngilangi bakhil tonggo tonggo doyomeilu makan rake tang daging ayam nomor dua menghilangkan rasa tamak dari orang itu rasa pengarap-harap berharap-harap dikasih oleh panitia yang kulonjen dengan orang diparingi dengan panitia dikhawatirkan ngonek-ngonek dengan panitia karena kadung kecewa mana diluk dewek mana asalnya dari rasa kece cewa pramilo monggo nyembeli ayam bukan korban tapi diancurkan oleh ulama dalam rangka satu menghilangkan bakhil nomor dua menghilangkan tamak bin artinin apa tidak terlalu berharap banyak dikasih oleh panitia setidaknya di hari itu wongniku podo menganda daging podo seneng acara idul ad hari kemenangan Allahumma kita buka dengan bacaan solawat tak ambil dari kitab durotul fawait karangan bunyai hajah umi saadah bin masyarakat logopragota kesasapan barokai Allah sofangat kan jeng napilan karomah karomah awliya Allah kekasih kekasih Allah Allahumma 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 monggo ibu-ibu di astag mikipun nah saking bunyi ini grup saking bunyi tolak bus syafa'ah saking Surabaya ini otel logopragota Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Allahumma rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala muhammad Allahumma ya ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim Allahumma inga sona ngawiti alhamdulillah syukur ingkusti rahmat lana salam keturun jangan nabi sarto keluarga sahabat nabi Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim ayo dolarga pada ngerti ya menong so iku makhluk kang mulia tuh kasih nyembah marang bendoro supaya selamat lana bahagia lana 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 si nabi mong 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 ibu nabi mohammad Allahumma Zali Alim Muhammad Ya Rabbi Zali Alayhi wa Zali wajib percaya pengera nasi cibi cinta anak kanya kunoni Nabi Muhammad iku rasul wajib percaya pengera nasi cinta anak Allahumma Zali Alim Muhammad Ya Rabbi Zali Alayhi wa Zali Allahumma Zali Alim Muhammad Ya Rabbi Zali Alayhi wa Zali Allahumma Zali Alim Muhammad Ya Rabbi Zali Alayhi wa Zali Allahumma Zali Alim Muhammad Ya Rabbi Zali Alayhi Ya Rabbi Zali Alayhi beruntung sangat masyarakat wanten yang telah gue pra goto lihat tadi kan belum selesai kan ini kurung ramu masulin apa sih pak misalnya nyongkelalan makan daging korban gara-gara nadar oh iya, imam syafi'i mengatakan tidak perlu nyembelih lagi untuk kepentingan nadar, ini kepentingan korban, monggo tiap tahun korban, tiap tahun korban punya kemampuan monggo, alhamdulillah tapi ini kepentingan ngulung nulung nasi nadare maning gara-gara kadung melu mangan daging nadar korban maka tidak perlu, caranya bagaimana caranya jenengan cukup ngeling-ngeling wis pirangkilo sing jenengan dahar diling-diling orake mas paling yukur limang piring limang orake, yes gampang aneh, cari aman ya wis tarola, rongkilo mawan mas ya wis, cari aman dua kilo daging kambing jenengan takono karowong pasar bakul daging sekilo regane pira rongkilo regane pira diduwiti duwiti tersebut diparengakan kepada fakir miskin do'afa untuk membelikan dibelikan makanan pokok nguurib dinandina itu tapi ditembung mergane menungsa apa tembunge menungsa apa niyate ya Allah kulo nyempurnak nanadar menikah mungkita dosakan keberkahan memalak urubita ilang minggari seger warasih selamat dunia akhirat Allahumma alhamdulillah satu jenengan berbangga punya sosok nabi yang luar biasa satu-satunya nabi diantara ribuan nabi satu-satunya rasul diantara ratusan rasul telung atus telulis atau 315 rasul ribuan nabi atusan rasul satu-satunya nabi yang berhak mendapatkan hak safa'at dari Allah kepada nabi untuk kita hanya anliwan cuma satu nabi Muhammad s.a.w. nengoro-oro masyarakat pada jeluk pitulungan nangkono anna pak gun nangkono anna pak salam nangkono anna pak ulin pak anna bang surkabih nangkono pada kumul sejakat kumul terutama ibu-ibu pada rombongan numpak kodrong-kodrong pada numpak pada rombongan perlu marani maring nabi adam jaluk pitulungan safa'at jeng nabi jenengan sayyidul bashar bapak kewong sejakat kulo ditulungi kie masyarakat telaga pragatan jeng nabi adam tulungi ditulungi masyarakat telaga pra goto cara kulo kan telaga pragata tapi aneh ya telaga pragata karena yang asli bahasa jawa kuna kue asli ini cilacampang bisa nidati o itu karena kedung terkena huruf hija iya bisa nidati o kue era zaman sultan agung hanya krokusumo bisa gawe mula mula nidati o sing asli jawa kuna kue sing burin a orana orapapa lunga lunga dewek mula nesing aslin kulo matur sing asli jawa kuna asli asli baku sod asli ini kue hana caraka data sawala pada jayanya magabat tangga tapi kan yang mirit prak-perwara jokan nganggone oh hano coroko dati hano coroko apabila anak pasangan nganggone taling tarung loh ibunya rapal-lapal berambang bawang lombok kuyah rapal yang asli bahasa jawa kuna aslin sing a cuma zaman sultan agung mataram tigo putra hadip rabu hanyokrawati bin danang sutawijaya bin kigede pemanahan bin kya genghenis bin kya gengsela bin getas pendawa bin bonan kejawan bin brawijaya lima mojo pahit itu a lunga sega sida bisa jadi oh setelah era sultan agung hanyokra kusum ratu mataram tiga nurunakan amangkurat satu nurunakan pakubu satu nurunakan amangkurat papat sing nangkono mataram di amangkurat papat pecah datiloro yogyakarta solo yogyakarta mengkubuan pakualaman solo mengkunegaran kasunanan o asli asli lunga sida mulai orang-orang zaman dulu orang tetap nganggo ronggawuni ronggalawe cuma karena kita lidah karena setelah era sultan agung ronggalawe sida apalagi kebumen itu seorang riwayat guru kebumen itu dulu jeneng ngaran purwore itu terwarjo rinam ini semawung wana sobo nam ini lemah duur purwore bagian dari galuh dari galuh ganti pagaluan ganti pagelin ganti mbak gelin mbak gelin raja mataram kuno rinam ini sanman dua anak sanjaya sampai kebawah terakhir mataram kuno nam ini sawel colo utawa sawel kolo singmang dua putra jeneng seri panuhun panuhun nurun akan nyai ratu wetan di paringi wilayah pagaluan mbak gelin terkenal nyai ratu mbak gelin gemian mbak gelin wilayah luas perbatasan bogowonto bogowonto ngetan sampai kali progo niku jeneng tombak anyar bogowonto ngulon setekan kebumen jeneng urut sewu halo urut sewu mien kenang apa jeneng bogowonto sepanjang kali bogowonto ngetan topo begawan begawan kebek ing gegawan apa apa ilmu apa apa ilmu akhlak kaya tokram kaya kebek ing gawan begawan begawan topo begawan topo bogowonto surah empati sure empati ibu 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 ngerti oh ternyata kebumen oh dari begawan iku luas wilayah ombo nyairah tumbak gelan oleh pangeran saking ngombol naminya awu awu langit sing mangkini pun duwe dulur mapan wontening tumapel jeneng tunggul amet tunggul amet duwe bojo ayu jeneng ken dedes digawan melayu ken arok apa tunggul amet akhirnya pasrah kenapa bojone digawan nyong orang terima ken arok tetap ngukui nyong seneng kok pada pada ngukui karena ngukui atini terjadi pertempuran besar ada bendoro dipatini anak buah demi seorang wong wadon ken dedes nyata ini ayu cantik glowing putih pupu ini murum menang tahu gue pelak ragu turun apa pupu ini murum pupuku kayak lampu neon ya Allah ini apa ken dedes ini pelajaran yang perlu kita pahami ken dedes digarwa oleh tunggul amet direbut oleh bawah hanya sendiri jeneng ken arok ken arok karena seneng banget kalau bojone ratu dewe paten tunggul amet bojone di gawa melayu dibunuh oleh bawah hanya sendiri apakah selesai begitu saja mas ulin putra ne tunggul amet jeneng anus so pati nyebut orat rim bapakku dipaten orat rim akhirnya matah balik ken arok dipaten anus so pati apakah selesai begitu saja putra ken arok sing jeneng toh joyo matah anus so pati apakah rambung pak polisi putra anus so pati jeneng rang gawuni matah ini toh joyo akhirnya rongga wuni matah ini toh joyo toh joyo matah anus so pati anus so pati matah ke narok ke narok matah ini tunggul amet tunggul tunggul amet dua anak anus so pati dua putu jeneng rang bu bu jeneng kertan negara dua canggah jeneng anak wadu kertan negara jeneng gayatri ini nangkono mandrik kurung dari gayatri nonsewu niki ben ngerti nangkini nangkini ken arok ken arok mbojo karo ken dedes ya dua anak jeneng nge maesowo ngateleng ngateleng dua anak maeso cempoko cempoko dua anak lembutal lembutal dua anak radin wijaya mbojo karo gayatri mulan njeneng anajag gampang sengit sengitan karo tangga mbuk dati besan pelajaran guys aduh aduh paten pinaten babuyut tetapi nyatanya anaknya seneng kebriwe ngalang ngalih wongka terseneng kebriwe ya dicok do jodok nah irem bojo karo gayatri nantue anak jaya negara nantue adik tribuan nawijaya tunggadewi nantue anak jeneng hayam muruk sampai kebawa berawijaya lima sampai kebawa kegede pemanahan dwe putra danang sutawijaya nantue nakraton mataram islam wong jawa aja ilang jawa nih alhamdul loh bisa nih kita membahas mulut dan janu apa bingkilingan sejarah kanjeng nabi lah kita langsung kenal karo kanjeng nabi kita sih tidak mampu mulanya lewat dulu dalam para ulama lewat dulu darah para kiai ada kalimat laulamu rabbi lama arafna rabbi laulal ulama lama arafna alambia nik oranana murabbi ruhinan yang mendidik kita kulon jenangan orang bakal kenal karo gusti Allah ngerti caranya sholat jare sabah jare kanjeng nabi alah kayak menangikan kanjeng nabi sohabat jare kanjeng nabi karena yang hidup dengan jeng nabi langsung adalah sohabat sedangkan sohabat matur jeng nabi apa kalau diwarai sholat kanjeng nabi jawabannya apa kanjeng nabi sholatlah kalian seperti melihat aku sholat nabi sohabat jare kanjeng nabi nabi sholat sohabat dadi guru mulang murid nabi nabi sampai kebawah sampai kebawah sampai guru guru kita sampai kepada kita ngerti islam apa baik rukun islam rukun iman gara gara poro kiai cara sholat apalagi sholat jenazah bahaya nanti orang ngerti sholat jenazah sholat pacamat aku abunawas tahu ngimam sholat jenazah tapi gara gara suwe sholat jenazah kelalin nyembayang sholat jenazah nganggoro kukar sujud karena suwe orang sembayang jenazah kelalin mumpung jeneng kekelalin lumrah menung sak sekti anak kalane apes pinter anak kalane kelalin wajar sandangannya ngurib tapi abunawas karena selama orang sembayang jenazah akhirnya ngimam jenazah nyolati jenazah datak nganggoro sujud karo ruku sing bingung burin keberiwe anak sembayang jenazah karo ruku sujud keberiwe abunawas rambung sholat nampai ditakoni hei abunawas apa nah keberiwe acaran anyar acaran keberiwe urung sadar ternyata lami masa sembayang jenazah karo ruku sujud nampai kelingan daripada isin mending kecendok menggok apa maunya nguruk sujud iya soalnya kayak mas bukannya anu acaranya orang kena ngapak kudu nguruk sujud mereka mayite dosan banget mereka mayite dosan banget oh kayak gue kayak gue mas kecendok menggok akhirnya apa yang terjadi hari berikutnya ngimami sholat jenazah lagi nambai kelingan wisor ruku karo sujud karena wiskah lingan maunya kan anak kelalin wiskah ruku sujud tapi kan bareng orang ruku sujud malah keluarganya si mayit alhamdulillah berarti dosan bapak orang banget pinter abu nawas tapi tetap dilanda si kak rohin ilmu bisa ngerti sholat jenazah sholat gerhana sholat jamah kosor apa si ngajar mboten porogiyai porogiyai karena kita langsung kanjeng nabi bukan tidak bisa tapi akal kita yang tidak mampu untuk mencerna langsung kanjeng nabi langsung kanjeng nabi maksum iya sampai bisa ngerti jenazah dari para kiyai nyatani ngakuni kiyai tetap sanatnya para kiyai sanatnya sampai kepada sohabat sampai kepada baginda rasul muhammad buktinya lagi adalah dalam fatihah mengatakan sirot al-lazina an'amta alihim boten sirot toka ini kalimat sirot toka jalannya engkau yang kita ikuti ya Allah kita mampu Allah mboten dahar kita mong piyai plok pra goto karena senang mongan mangan mongan mangan apa mong n u dila dila man mangan iya aku bisa gede gara gara segar berkat bu karena bapak yang imam apa apa imam jadi ini berkat segar barokah tangga ini bojo makan tangga sunatan makan tangga ini bangun rumah makan tangga ini tuku motor tangga ini pegatan makan orang kebriwe dila dila makan Allah mboten daher kita kerepek makan usb dada Allah mboten ngunjuk kita kerepek nginum nginum Allah mboten beristri atau berbojuan kita nyatane duwe kudu duwe bojot tanah kahu tanah selalu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan kita kerepek dila dila gawe gawe keturunan gawe keturunan duriah ingwalad din salihin ya da'ula tanah kahu wa tanah selalu badan duwe anak mulani dalam fatiha mboten sirotoka jalannya engkau ya Allah mboten tapi sirot yang kita ikuti ajalah jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat nikmat iman nikmat islam nikmat ilmu karena kita bisa ngerti agama gara-gara orang-orang terdah hulu contoh paling dekat dengan kita poro alim poro kiyai poro ulama Allahumma Alhamdul Luarbi Pramilo sarang-sarang muka-muka yang ngalap barokah konten peringatan mulai tu nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam datos keberkahan masyarakat logopra goto disitu kita belajar sejarah karena bagaimanapun kita elingkarose jarah mulu dan rajaban dan sebagainya elingkarose jarah amin Allahumma amin mencedak anak soleh anak sing soleh sing keberi wepak bu anak sing soleh soleh adalah sarateh hubungan dengan empat perkara say hubungan dengan empat perkara apik nomor siji hubungan karo gusti Allah mantep mengamalkan iya gana budu wa iya ganas katur padu kokulo nyemba katur padu kokulo nyewun pitul lungan tapi ini masyarakat telah beragota maca fatihah kewalik iya ganas ta'in wa iya kanabudu ya Allah kula nyewun kan harus keturutan nyong nambih gelem ibadah nyong nambih gelem nyembah berarti maca fatihah kewalik iya ganas ta'in wa iya kanabudu nik ngarepeti walik hati hati Allah juga malik mburine lam alife ilang dadine wab bolina wong wong sing sesat na'udub satu hubungan karo gusti Allah say nomor lorok hubungan karo wong tuhan dewek terutama karo ibu dewek bu seneng ziarah mboten ziarah sing tebi tebing rombongan jeneng ziarah adu adu motivasinya apa bu malah baroka salah ziarah ibu-ibu rata-rata motivasinya siji pamer seragam pada manduk-manduk hp lorok selfie selfie cekelah nesiki nini padanya keli hp halo guys kita sudah sampai di makam sunan kali jagat jebule gede banget guys hati-hati jangan boka jengkang disitu hati-hati bahasanya campur campur 6 3 6 bejaran ngala baroka tapi pangabunten pangabunten jenengan motivasinya kepengen ngala baroka waline Allah nun sewu adu adu sunan kali jaga diparani adu adu sunan bayat pandan orang klak den diparani adu adu cirep sunan gunung jati diparani tapi kalau matur jenengan aja arep arep barokai sunan kalijaga aja arp barokai sunan ngampel sunan suraboyo sunan ngampel sunan derajat sunan kudus apabila jenengan ketungkul sibuk adu siar 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 ngan ngan tapi kuburannya wong tuane dewek korati siar roi halo langsung tinggi jantan ya Allah ya nomor 2 hubungannya api karo wong tuane dewek nomor telu hubungannya api karo cancabatire dulur sanak dulur nopo teman sebaya nomor apa dihubungannya api karo bocacilek jilek sampai ulama ngendiko di dalam syirnya alamat deana sole gu babat ba'dane mu'min anut ing syariat kang dihin lisane halus ngendik kane kapindro mulia agen ing wong tuane kaping telu patang amal anut ing lemuni dati tanggung ngejawab orang ngawurani ya rasul Allah salamun alik ya ravi asya ya ravi asya �� adha 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 ala bi ya ue lal Terima kasih telah menonton 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 Bayangkan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton